Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya supaya aku makin semangat buat video-video baru yang bermanfaat untuk kalian Nih, mumpung aku lagi nyusun-nyusun telur, aku mau tanya ini ke kalian Kalian udah bisa bedakan belum? Ciri-ciri telur yang memiliki kualitas yang bagus Hmm, kaum perdapuran wajib tau nih Oke, daripada penasaran, yuk tonton video ini sampai selesai Yang pertama, pilih telur ayam yang ukurannya itu normal dan berwarna pekat Dan jangan pilih telur yang berwarna pucat ya Apalagi yang ukurannya kecil Karena biasanya telur yang kecil itu berasal dari ayam muda Yang kedua, jangan pilih telur permukaan bintik Karena telur yang berbintik, tandanya telur itu disimpan lama Jadi pastikan permukaan telurnya itu mulus ya teman-teman Tuh, kalian bisa lihat perbandingannya ya Yang ketiga, jangan pilih telur yang berkotoran ayam Selain telurnya terlihat kotor Ternyata telur yang banyak kotoran ayamnya bisa dipastikan isinya tuh jelek teman-teman Jadi pastikan cakang telurnya itu bener-bener bersih ya Dan juga jangan pilih telur yang berbentuk lonjong Karena biasanya telur yang berbentuk lonjong umumnya kurang bagus Gimana? Sekarang udah tau kan ciri-ciri telur yang memiliki kualitas yang bagus Oh iya, kira-kira aman gak sih menyimpan telur dalam kulkas? Hmm, secara keawetan memang sih telur yang disimpan di kulkas itu biasanya memiliki tingkat awet yang lebih lama Tapi sebuah penelitian di Eropa membuktikan telur yang disimpan dalam pendingin atau kulkas Dan kemudian menaruhnya di luar pada suhu kamar Dapat menyebabkan kondensasi Sehingga mendorong pertumbuhan bakteri Salmonella pada cangkang yang mungkin bisa masuk ke telurnya juga Nah, kalau tubuh kita terinfeksi dengan bakteri Salmonella Biasanya itu bisa menyebabkan demam, mudian diare Dan keram perut selama berhari-hari loh Dan bakteri ini juga sering menyebabkan keracunan makanan Nah, sekarang kan udah tau kan Kemungkinan dampak negatif dari menyimpan telur dalam kulkas Daripada bingung mau menyimpan telur dalam kulkas Karena takut busuk Mendingan pilih aja telur yang dengan kualitas bagus Kemudian disimpan di suhu normal Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai selesai Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba Next, bikin tips apa lagi ya?